assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat calon petani dan selamat datang kemali di channel saya pagi ini saya sedang mengunjungi kebun apukat saya dan pagi ini sedang dilakukan atau pembersihan gulma-gulma di sekitar pohon saya tidak sendirian disini dibantu oleh orang tua saya dan saudara saya ini dia bekas rumputnya dan di hadapan saya ini ada pohon apukat yaitu jenis apukat miki Alhamdulillah pertumbuhannya disini kurang lebih saya lebih memilih jenis apukat miki dibandingkan jenis yang lainnya ya kita juga tergantung selera kita inginnya menanam jenis apukat apa karena di Indonesia ini banyak sekali jenis apukatnya ini dia jenis apukat miki juga kita lanjut kesana ini juga sama yang saya buka miki ataupun saya ini menggunakan popo kimia nya baru satu kali hanya menggunakan popo MPK mutiara dan juga kohe 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 juga sama baru satu kali di bawah juga sama teman-teman masih ada tanaman apukatnya kita lanjutkan perjalanannya mohon maaf jika kameranya atau pengambilan videonya kurang jelas teman-teman disini rata-rata usia pohon atau usia tanam satu tahun lima bulan dan ukuran pohonnya tidak sama semua ini salah satunya setelah dilakukan pengecetan karena kan ini awal musim penghujan di tempat saya teman-teman dan ini ada saudara saya sedang membersihkan ranting-ranting pohon ini pohon rambutan teman-teman karena di bawahnya ada pohon apukat agar tidak menghalangi sinar matahari terhadap pertumbuhan pohon apukat saya makanya saya pangkas di bawahnya itu dia pohon rambutannya ini juga jenis abu katmiki belum sempat dibersihkan belum selesai melakukan kebersihan rumputnya cuaca disini kurang cerah teman-teman agak sedikit mendung ini pohon pukat setelah dilakukan pengecetan dikarenakan beberapa bulan yang lalu hampir sebagian terkena jamur jamur pohon banyak pohon yang busuk mudah-mudahan dengan niat kita untuk menanam apukat bukan hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga kita bisa menghijaukan daerah kita atau hutan yang gondul setidaknya kita bisa sedekah oksigen kebetulan belum hujan jadi pohon rambutannya tidak licin masih bisa dinaiki ini juga sama sebagai petani pemula baru pertama kalinya untuk menanam apukat dikarenakan ya saya dari kecil hobi bersocok tanam alhamdulillah saat ini sudah tersalurkan walaupun tidak sebesar atau selebar kebun teman-teman mudah-mudahan kita sukses dalam bertani apukat dan juga yang lainnya dan sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati